Tapi berbicara mengenai pernikahan, tentu saja sebetulnya pernikahan itu murah, resepsi itu murah, cuman gengsinya yang mahal, ya kan? Gengsinya yang mahal, sama setianya yang mahal ya, Kak, ya? Tapi kali ini kita akan melihat bagaimana mungkin seorang Diki Divi yang bukan hanya mungkin bisa menginspirasi dari sisi pernikahannya, Kenapa? Tapi dari sisi humble-nya, Kak. Karena walaupun sudah banyak program, banyak siaran dan lain-lain, tetap loh memilih untuk menggunakan barang-barangnya dengan baik. Gak perlu branded, ya, sebenarnya. Oh, dia gak milih barang-barang branded. Tapi kalau dikasih? Ya, gak apa-apa kan dikasih, namanya hadiah. Ah, ya mungkin seperti yang lain juga berpikiran hal yang sama, ya? Ada yang lebih penting yang diprioritaskan. Lagi pula hati-hati kalau membeli barang branded, karena barang branded itu sama seperti janji. Apa tuh? Banyak yang palsu. Aduh, kalau ini gak palsu deh kayaknya. Seperti apa sih? Silahkan Kak Diki Divi. Karir melejit dengan harta melimpah, tetapi gaya hidup tetap sederhana. Adalah kalimat yang tepat untuk menggambarkan sosok Diki Divi. Meski mengawali karir sebagai musisi, nama Diki Divi lebih dikenal sebagai komika jempolan stand-up komedi musim kelima. Bahkan sang komika tersebut kerap warah wiri di layar kaca, beradu lelucon dengan para pelawak senior. Sukses membangun karir sebagai komedian dengan penampilan khasnya. Ternyata pemilik nama asli Diki Fahrizal itu tidak gila harta. Di tengah gempuran selebriti yang suka memamerkan hartanya, Diki Divi justru merasa tidak pantas untuk flexing. Aduh flexing, enggak pantas ya mah flexing saya beneran enggak. Tak miliki banyak barang branded, Diki Divi lebih memilih untuk menabung demi masa depan dan keluarga. Investasi properti seperti rumah dan tanah menjadi pilihan Diki Divi untuk menyalurkan dananya. Ketimbang membeli barang bermerek yang tak ada harga jualnya. Berorientasikan bahasa depan, Diki lebih melihat prospek pada investasi properti. Ya, tidak muluk-muluk dengan segala pundi-pundi uang yang telah irauk. Sang komedian selalu merasa cukup dengan apa yang sudah ia miliki. Pengen beli tanah, beli rumah gitu-gitu aja. Berarti bank Diki lebih ke investasi? Ya, investasi-investasi gitulah. Kalau tanah kan harganya terus meningkat. Barang impian yang belum tercapai, ya Allah. Sekarang puji syukur ya Allah ini Allah udah kasih lebih dari cukup, lebih dari apa yang gue minta dulu. Sekarang Allah udah kasih semua, tinggal bagaimana gue mensyukurinya aja biar Allah enggak marah. Biar tetap berkah rezekinya. Meski berkelimang harta, Diki Divi memilih untuk tetap tampil sederhana dengan outfit seadanya. Setelan atasan dan bawahan dengan model minimalis tanpa merek yang mencolok menjadi andalan bagi sang komedian. Begitu pula dengan sang istri tercinta, Alifah Ebi, yang selalu tampil sederhana tanpa berkelimang perhiasan. Kesederhanaan pasangan ini juga terlihat dari hunian mereka, yang tak terlihat begitu mewah namun tetap terasa indah. Diki pertama kali ketemu itu dulu belum punya rumah ya, Diki? Belum. Belum punya rumah ya. Masih ngontrak di situ, di mana? Setelah sini, dekat. Oh, ngontrak dulu di situ. Iya, ngontrak yang masih kebanjiran, Pak Ji. Itu sekitar 2019-2020. Itu pada saat pandemi lu? Pandemi, ngontrak. Itu udah nikah? Udah nikah. Udah nikah? Iya. Oh, setelah itu pelan-pelan ya? Pelan-pelan, Pak Ji. Mulai naik, mulai naik, mulai naik. Iya, kan saya jadiin bid buat materi stand-up. Oh, awalnya dulu stand-up ya? Iya, stand-up betul. Nah, artinya pada waktu itu istri menemani dikala Diki masih rentis ya? Iya, Pak Ji. Berarti istri itu membawa rejeki. Alhamdulillah ya, maaf. Kita lihat ini nuansanya seperti minimalis ya, Diki. Iya, betul minimalis. Emang dibikin apa namanya? Intimate. Intimate. Semua ngumpul di sini. Semua ngumpul. Anak berapa? Anak belum, Pak Ji. Belum. Oh, baru nikah ya? Iya, tahun keempat. Tahun keempat ya? Berarti memang masih berduaan aja. Jadi sebetulnya mejanya nggak perlu gede-gede. Iya. Nah, ini Diki mau cerita nih, Pak Ji. Ini meja history Diki nih, Pak Ji. Oh, gitu. Meja yang pertama kali Diki punya waktu Diki ngontrak. Oke. Diki ngontrak itu udah nikah ya? Sudah nikah. Oke, oke. Gitu kan. Ini pertama, kan kita nggak punya meja ya. Akhirnya kredit di salah satu platform online pinjaman gitu. Inilah dia hasilnya gitu. Makanya sampai sekarang Diki nggak mau jual. Udah biarin buat kenang-kenangan dulu. Ini kerja keras pertama kali ya? Iya, Pak Ji. Kenang-kenangan ya? Diki tak lupa dengan sang ibuna tercinta. Dan tetap meluangkan waktu bersama sang ibu. Sosok yang begitu istimewa bagi dirinya. Mungkin itu yang pengen keras dipertahankan seorang Diki Divi. Walaupun memang sekarang namanya sudah besar. Sudah banyak program. Dan pastinya bagaimana juga pengabdiannya dan kasih sayangnya kepada sang ibu dan sang istri. Itu yang patut diacungi jempol. Mudah-mudahan ya. Ini berita ini masih akan kita kabarkan 5 sampai 10 tahun ke depan. Gitu loh, Pak. Selalu sederhana. Tapi bahagia dalam kesederhanaan. Tapi balik lagi kalau yang namanya investasi. Kalau menurut seorang. Tadi kita lihat bersama-sama Diki Divi. Dia bilang sih kalau barang branded bukan satu prioritas utama. Tapi jangan lupa di luar sana juga banyak orang yang memang pada akhirnya mendapatkan keuntungan dengan memiliki barang branded. Yang nilai jualnya semakin lama ini nilainya semakin tinggi. Jadi memang banyak juga barang branded yang bisa dijadikan sebagai investasi.